Bismillahirrahmanirrahim Berjumpa lagi dengan saya Sumadi Di channel Doktor Kampung Kita akan bahas Tafsir ayat-ayat tentang puasa Di surat Al-Baqarah Ayat 183 Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhalladzina amanu Wahai orang Ya ayuhalladzina Wahai orang-orang amanu Yang beriman Kutiba Kutiba ayat furido Diwajibkan Alaikum kepada kamu wahai Orang-orang beriman Asyamu puasa Kama kutiba alalladzina Mingkoblikum Kama sebagaimana kutiba Diwajibkan Alalladzina Terhadap orang-orang Mingkoblikum sebelum kamu Minal umami Di antara Manusia Manusia yang ada Di dunia ini Sejak Adam Sampai Nabi Muhammad La'allakum tat-takun La'allakum Supaya kamu Tat-takun Menjadi orang yang bertakwa Al-Ma'ashi Yaitu yang Menghindari Perbuatan-perbuatan Dosa dan Merugikan orang lain Fa'innahu Karena sungguhnya puasa Yaksirushyahawata Karena puasa itu Akan dapat Mengeliminasi Atau menahan Menjadi benteng Hawa nafsu Al-latihiyah Mabda'uha Dan karena Hawa nafsu itu Merupakan Dasar Atau asal Usul Terjadinya Perbuatan Dosa Dan yang merugikan Orang lain Para santri Dan teman-teman Dimana saja Berada Bahwa Surat Al-Baqarah Ayat 183 Ini berhubungan Dengan ayat-ayat Sebelumnya Yang ayat-ayat Sebelumnya itu Menjelaskan Tentang hukum Mengenai Kisos Wasiat Dan Syariat-syariat Untuk dijalankan Oleh Umat Islam Yang semuanya Adalah untuk Mendekatkan Diri kepada Allah SWT Kemudian Dilanjutkan Bagaimana Agar seorang Muslim Menjadi manusia Yang mulia Manusia Yang berguna Bagi diri Dan Umat Yang luas Maka Diwajibkanlah Puasa Yaitu Sebagaimana Terdapat dalam Surat Al-Baqarah Ayat 183 Hai orang-orang Yang beriman Diharuskan Bagi kalian Untuk berpuasa Sebagaimana Allah telah Mengharuskan Atau Mewajibkan Bagi umat-umat Sebelumnya Agar kalian Menjadi Orang-orang Yang bertakwa Kepada Allah Dan menjauhi Larangan-larangannya Nah Puasa Ramadan Secara historis Sebagaimana Kita ketahui Itu disyariatkan Di Tahun Kedua Hijriah Tepatnya Di Tahun 623 Masehi Artinya Ini apa Artinya Diwajibkannya Puasa Itu adalah Dua tahun Setelah Nabi Tiba di Madinah Selama di Mekah Itu Tidak ada Kewajiban Tidak ada Syariat Tidak ada Keharusan Bagi umat Islam Untuk Melaksanakan Puasa Nah oleh Karnatul Ibnu Kasir Memberi penjelasan Bahwa Sesungguhnya Puasa Itu Sepanjang Peradaban Manusia Artinya Puasa Itu ada Sejak Zaman Nabi Adam Sampai Kemudian Hawa Misalkan Menurut penjelasan Ibnu Kasir Bahwa Adam Berpuasa Selama Tiga hari Setiap Bulan Sepanjang Tahun Atau ada Yang mengatakan Bahwa Nabi Adam Berpuasa Pada Tanggal Sepuluh Muharam Sebagai Rasa Syukur Karena Dia Nabi Adam Itu Bertemu Dengan Istrinya Hawa Di Arofah Pada Tanggal Sepuluh Muharam Oleh Karena itulah Kita pun Kadang Kita juga Disunahkan Untuk Puasa Sepuluh Muharam Kemudian Nabi Nuh Nabi Nuh Juga punya Tradisi Berpuasa Nabi Nuh Berpuasa Selama Tiga hari Setiap Bulan Sepanjang Tahun Jadi Sebagaimana Dilakukan Oleh Nabi Adam Nabi Ibrahim Juga demikian Maka Nabi Ibrahim Itu Mempersiapkan Diri Secara Spiritual Sebaik Mungkin Untuk Menerima Wahyu Yaitu Dengan Melakukan Puasa Dan Itu Juga Diikuti Oleh Nabi Ismail Nabi Yaakub Juga demikian Nabi Yaakub Sebagai Orang Tua Dan Rasul Beliau punya Tradisi Berpuasa Puasa Yang dilakukan Oleh Nabi Yaakub Itu Tujuannya Menurut Beberapa Penjelasan Para ulama Tujuannya Adalah Untuk Keselamatan Putra-putranya Kemudian Kemudian Nabi Yusuf Juga Berpuasa Ketika Berada Di Dalam Penjara Karena Terfitnah Dan Kemudian Harus Dihukum Kemudian Nabi Yunus Dalam Secara-secara Nabi Bahwa Nabi Yunus Juga Berpuasa Saat Berada Dalam Perut Ikan Yang Besar Selama Beberapa Hari Kemudian Nabi Ayub Juga Berpuasa Ya Puasa Tradisi Yang Dilakukannya Sebagai Bentuk Kesabaran Karena Nabi Ayub Menderita Penyakit Selama Bertahun-tahun Sampai Akhirnya Beliau Lepas Beliau Selamat Sembuh Dari Cobaan Itu Kemudian Nabi Sueb Juga Sama Melakukan Kegiatan Berpuasa Itu Untuk Mensucikan Diri Juga Untuk Membangun Tradisi Hidup Yang Sederhana Ikut Merasakan Bagaimana Yang Dirasakan Oleh Fakir Dan Miskin Pada Umumnya Dan Juga Untuk Puasa Yang Dilakukan Labi Sueb Itu Adalah Untuk Kesalahan Putra Putri Dan Generasi Sesudahnya Kemudian Nabi Musa Sebagaimana Yang Sangat Terkenal Sekali Nabi Musa Juga Berpuasa Itu 40 hari 40 malam Sebagai persiapan Untuk menerima Wahyu Dari Allah Dari Tuhan Di Bukit Sinai Hal ini Juga sama Dengan Dilakukan Nabi Ilyas Yang Pergi Ke Gunung Horeb Untuk Menerima Wahyu Allah Dan Dimulai Dengan Berpuasa Dan Nabi Isa Dalam Sejarah Nabi-Nabi Itu Juga Mulai Berpuasa Saat Apa Namanya Nabi Isa Muncul Ke publik Dan Menyatakan Atau Memberitahukan Bahwa dirinya Adalah Nabi Dan Rasulullah Subhanallah Dan Nabi Musa Nabi Isa Musa Itu kemudian Juga berpuasa Nabi Nabi Daud Dan Sebagian Umat Islam Juga Masih Melaksanakan Tradisi Nabi Daud Yang Puasa Sehari Dan Kemudian Berbuka Sehari Jadi Melihat Rangkaian Ini Semua Sesungguhnya Bahwa Kalimat Firman Allah Sebagaimana Diwajibkan Terhadap Umat-umat Terdahulu Ini Melihat Penjelasan Tadi Sekali lagi Ini adalah Sepanjang Sejarah Peradaban Manusia Nah Apa sih Tujuannya Kemudian Di dalam Al-Quran Dijelaskan Bahwa Kewajiban Berpuasa Bagi Orang-orang Beriman Orang-orang Muslim Itu Sebagaimana Umat Terdahulu Itu Dikait-kaitkan Dengan Umat-umat Terdahulu Nah Ibnu Asyur Memberi Penjelasan Pertama Tujuannya Adalah Agar Umat Islam Memiliki Perhatian Terhadap Ibadah Ini Jadi Ibadah Yang Ini Sekali lagi Disyariatkan Oleh Tuhan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sepanjang Peradaban Manusia Sebelum Umat Islam Di Jaman Nabi Muhammad S.W. Yang Kedua Bahwa Allah Mensyariatkan Puasa Bagi Umat Islam Ini Menunjukkan Adalah Kebaikan Yang Dikandung Dan Pahala Yang Melimpah Yang Ada Di Dalam Puasa Ramadan Oleh Karena Itulah Diharapkan Dengan Motivasi Ini Umat Islam Tidak Berat Menjalankan Puasa Sebagaimana Teladan Umat Umat Terdahulu Ketiga Bahwa Mengapa Puasa Dikaitkan Dengan Umat Umat Terdahulu Puasa Ramadan Ini Karena Menguatkan Tekad Supaya Menguatkan Keyakinan Tekad Kau Muslimin Tidak Lalai Akan Puasa Ramadan Sehingga Mereka Akan Sampai Kepada Puncak Tertinggi Dari Puasa Ramadan Itu Adalah Menjadi Manusia Yang Bertakwa Nah Oleh Karena Itulah Berpuasa Ini Ternyata Menjadi Sesuatu Yang Sangat Penting Dalam Pencapaian Spiritual Kesiapan Menerima Rahmat Allah Subhanallah Menggapai Sesuatu Yang Diharapkan Oleh Karena Itulah Seringkali Bahwa Orang Tua Kita Juga Mengajarkan Untuk Kita Berpuasa Untuk Berpuasa Ketika Ingin Mengejar Atau Mencapai Sesuatu Demikian Penjelasan Dari Tafsir Surat Al-Baqarah 183 Tentang Kewajiban Berpuasa Dan Mengapa Umat Dan Bagaimana Puasa Dalam Rentangan Sejarah Tradisi Para Nabi Mari kita Disusikan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salamualaikum Sampai